bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semuanya kali ini aku habis kulaan langsung bikin cilok terus kemudian lanjut untuk jualan so yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir jangan lupa nyalakan tombol subscribe nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya supaya gak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya seperti biasa teman-teman hari ini aku kulaannya itu di Abel Jaya ini lumayan dekat dengan rumah aku ya daerah Singkalanyar dan kemudian untuk kulaannya hari ini aku kulaan gak terlalu banyak hanya nambahin jajan yang sisa kemarin juga masih lumayan banyak di warung jualan aku terus kemudian langsung aja teman-teman hari ini aku pilih jajannya itu yang biasanya disukai anak-anak dan pastinya yang jelasnya langsung habis yang pertama aku kulaannya itu Gary atau Astor Gary gitu yang kecil-kecil coklat terus kemudian aku juga kulaan tik-tik kalau tik-tik ini biasanya ada varian Balado dan kemudian ada varian bawangnya tapi kali ini aku pilih yang tik-tik bawang yang warna hijau ya terus kemudian lanjut aku ngambil kayak Putra Bali ini tuh kayak roti gitu roti legend ternyata anak-anak juga suka loh ya roti legend ini terus kemudian kalau roti apa itu namanya Putra Bali ini aku udah ambil biasanya nanti aku juga akan ambil beberapa roti dan beberapa snack yang gurih yang pastinya lollipopnya juga gak lupa ini untuk tempat-tempat apa itu namanya yang biasanya yang mereknya itu yang padang-padang gitu mulai dari kayak mimian terus kemudian ada makaroni makaroni Balado seperti itu tempatnya sebelah sini teman-teman jadi kalau untuk di singkalanyar ini beda banget dari toko-toko yang biasanya aku kulaan ini tuh lebih lengkap banget kebutuhan-kebutuhan berumah tangga juga ada disini mulai dari sabun minyak goreng kecap terus kemudian rasa-rasa minuman juga banyak banget jadi kalau kulaan disini menurut aku itu lebih murah banget karena harganya grosir dan pastinya kita juga lebih tahu ya rincian habis kita itu berapa karena mereka pakai komputer terus lanjut aku ngambil kayak remuan gitu yang 99 kalau biasanya yang remuan harga 99 ini ini dijual perentengnya disini tuh hanya 2000an dapat 5 pcs teman-teman jadi tetep aja ya untung kita itu kisaran 500an terus kemudian untuk jajan remuan ini aku ambil 2 terus lanjut aku ngambil permen karet seperti biasa ini gak pernah lupa ya kalau aku kulaan di singkalanyar ini aku paling seneng banget untuk mengambil permen karet diusun ini teman-teman kalau untuk permen yang biasanya di lodongin itu aku gak pernah ngambil kayak seperti hot ini ya sebenarnya juga laku sih ya tapi emang aku tuh jarang banget kalau kulaan permen-permen gituan biasanya kalau kulaannya itu aku permennya itu adalah permainan lollipop gitu ya kayak jagoan neon apel libel seperti itu terus rotinya aku nambah superko karena emang superko ini paling laris juga di warung aku makanya sekalian aku ngambil terus kemudian untuk minuman atau minuman rasa-rasa kita gak ngambil dulu Alhamdulillah minuman aku masih banyak banget sisa kemarin makanya hari ini aku kulaannya itu hanya ngisi jajan-jajan yang kosong terus kemudian permen lollipop aku juga kulaan jadi untuk teman-teman tergantung teman-teman ya budget sedikit tapi kalau teman-teman bisa apa itu mengambil jajan yang beberapa jenis mendingan seperti itu jadi kalau habisnya kira-kira ini gak sampai 50 ribu lah teman-teman perkiraan aku dan ini dia belanjaanku tadi udah ditotalin ini yang paling aku suka belanja di singkalanyar dari yang lainnya ini sening banget gak ditulis manual jadi jelas ya kira-kira harga ini kira-kira berapa tuh jelas banget aku hanya habis 38.300 jadi hanya sedikit banget gak sampai 50 ribu jadi ini teman-teman selesai belanja udah pagi-pagi udah belanja aku langsung membuat cilok ini untuk sambal cilok sambal kacangnya ya ini sambal kacang simple buatnya hanya kacang tanah di goreng kemudian bawang dan cabai ini untuk adonan ciloknya udah jadi alhamdulillah langsung dibuletin karena hari ini kemarin itu masih ada sisa sosis makanya hari ini aku rencananya mau bikin cilok keisi sosis teman-teman jadi lumayan banget jadi aku si sosisnya memakai sosis segitiga kornet seperti ini rasa sapi nanti akan aku masukkan di si ciloknya jadi kalau biasanya untuk cilok yang aku isi sosis itu aku jual dengan harga 500 dapet 2 mungkin kebanyakan di kota-kota atau di teman-teman teman-teman kalian mungkin harga ciloknya itu 500an 1 biji tetapi kalau disini terlalu mahal menurut aku makanya kalau cilok original itu 500 dapet 3 teman-teman nanti kalau ada isinya jadi dapet 2 kalau untuk tahu dan siomai biasanya emang 500 dapet 2 saja ini aku iris-iris kecil-kecil supaya nanti memudahkan aku untuk memasukkan ke si ciloknya adunan cilok karena emang menurut aku sosis ini agak strong rasanya jadi enak banget kalau dimasukkan ke si ciloknya untuk teman-teman terima kasih ya yang sudah berkunjung di channel aku jangan lupa kasih retik dan sarannya seperti biasa atau kalau teman-teman ada pertanyaan seputar jualan atau hal lainnya kalian bisa komentar di bawah atau kalian bisa langsung DM di instagram aku terus lanjut teman-teman seperti biasa aku langsung apa kalau tahu biasanya sudah dikotakin gini ya kalau sudah digoreng terus kemudian nanti tengahnya akan aku kayak aku kupas-kupas gitu nanti tengahnya akan aku kasih adunan cilok karena untuk tahu ini harganya kisaran 500 dapat 2 saja dan lumayan banget teman-teman untuk tahu ini aku itu belinya 5 ribuan sudah dapat satu tumpuk gitu terus kemudian nanti diisi adunan cilok ya lumayan sebanyak lah ya tapi lumayan juga untungnya makanya kalau jualan cilok dan jajan hari ini alhamdulillah banget sudah disiapin semuanya tapi hari ini teman-teman aku tidak jualan sosis dulu atau aku tidak kulan sosis jadi untuk jualan hari ini aku hanya ready cilok terus kemudian jajan seperti biasa dan minuman atau es jadi meskipun cuacanya berubah kadang panas paling seringnya sekarang sudah hujan terus teman-teman teman-teman makanya kalau udah usum hujan seperti ini sering banget enak itu makanya cilok anget-anget seperti ini ini aku isi ya adonannya aku isi dengan sosis yang kecil-kecil udah aku potong tadi aku isi satu persatu kadang kalau nanti ada ilisan yang kecil akan aku isi dua teman-teman untuk biasanya cilok ini sebenarnya isinya tidak hanya sosis kalau dijual online biasanya akan aku isi dengan adonan apa itu namanya kayak telur terus kemudian ada gaji seperti itu enak banget teman-teman apalagi kalau sambalnya itu sambal kacang tetapi kali ini aku hanya bikinnya cilok tahu terus kemudian cilok isi dan cilok original saja untuk sambalnya tetap ya saus sambal kecap terus kemudian sambal kacang untuk teman-teman lebih tahu detailnya cara membuat ciloknya teman-teman bisa langsung berkunjung ke playlist masak-masak aku ya resepnya sudah pernah aku buat dan pastinya resep-resep ide jualan lainnya bisa kalian tonton juga jadi mbak Umiah sih kira-kira jualannya apakah itu-itu aja sebenarnya enggak ya teman-teman biasanya aku juga ready gorengan karena emang minyak lagi mahal mahal banget makanya aku enggak berani bikin gorengan dulu aku bikinnya itu yang simple-simple tapi pasti laku di warung jualan aku jadi kalau teman-teman aku banyak banget yang jualan maklor ada yang jualan nugget kadang es degan terus kemudian ada mie yang biasanya sari mie di godok itu harga 2000an itu juga ada di warung jualan tetangga aku tetapi emang kita itu punya kreasi masing-masing jadi kalau teman-teman pengen jualan juga tetangga udah jualan kalian cari-cari kreasi yang bisa kalian kembangkan di warung jualan kalian jangan meng-copy jualan teman kalian ya sama-sama berjuang sama-sama cari ide sendiri ini untuk sambal kacangnya dan sal sambal seperti biasa dan aku kecapnya pakai sawi ini untuk cilok originalnya udah sampai segini Alhamdulillah banget laris banget terus kemudian untuk rasa-rasanya Alhamdulillah juga lumayan udah apa itu namanya habis juga teman-teman lumayan banget Alhamdulillah ini ciloknya tinggal segini semua Alhamdulillah terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa yang suka banget belanja sopi haul barang murah bisa langsung klik link di bawah ya racun sopi umiasih jadi banyak banget barang-barang murah yang udah aku rekomendasiin udah bagus bintangnya rantingnya apalagi kalau buat all shop all shop ya dan sampai disini dulu video aku kali ini untuk teman-teman tetap semangat jualannya semoga jualan kalian tetap laris lancar dan pastinya berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye